selamat menikmati rantai makanan diharapkan nanti ketika kita belajar hari ini kalian bisa tahu rantai makanan yang ada di sekitar kita kemudian nanti diharapkan bagaimana kita bisa menjaga ekosistem yang ada di lingkungan sehingga hewan-hewan yang jarak kita temui tidak pun punah nah sebelum proses pembelajaran dimulai masih ingat ya materi yang lalu tentang apa ya hewan karnipora pemakan daging ini aku kasih lihat gambar coba cobain gambar gambar contoh rantai makanan maksudnya apa ini ya ada yang bisa kasih tahu apa sama bu guru cuma ini tentang apa ya hewan dari mana ini mulai dari mana ini ya ini ya kemudian dimakan kemudian dimakan apa ya dan seterusnya kalau sudah dibuat nanti salah satu menjelaskan ya rantai makanan-nya itu apa saja dijelaskan oke yang bisa menjelaskan sampai selesai nanti dapat reward dari bu guru siap ya nah ini contohnya kartu sudah dibagi kelompok nah sudah dibagi kelompok sudah dibagi kelompok untuk kasih 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 satu oke oke sekarang ini yang sepe selanjutnya pakai cukur ya oke oke selanjutnya nih nanti salah satu acak ya oke acak itu gimana oke langsung ditempel saja artinya harus dilihat rantai makanan-nya seperti apa oke 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 Ini bukan sih kita sopon, silakan barang-barangnya diisi kan Saya mau diisiin ibu, diisiin lewat ini Jadi saya tepon kok Ini coboknya, kalau ini coboknya Jadi saya buat sendiri Buat cobok manteng apa yang sendiri Iyeg idols Biar burundi ini boleh, melepingkan juga boleh Yang penting ketika sudah diurut, dikasih datangan panas Rumur, ketika sudah diurut, dikasih datangan panas Ini tuncak rosa jadi bareng-bareng ya Lu! 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 Makanannya silahkan dijelaskan Oke hebat sekali Terus itu apa ya yang dibawahnya Oke terus Oke terima kasih kelompok cowok Oke Jelaskan ya kelompok cewek Silahkan siapa yang menjelaskan Oke Iya Cetak mati kemudian Menjadi jamur Oke Ini yang kedua Oke terima kasih Terima kasih atas pendulasannya Tepuk tangan Nah itu adalah Pengalian dari rantai makanan Makanan dari itu Jangan sampai ada Satu rantai makanan yang hilang Alias bu Nah iya Karena apa Nanti akan merusak rantai makanan Yang menjelaskan hari ini Pertemuan selanjutnya Kita nanti akan membahas Siapakah yang termasuk konsumen sekunder Dan konsumen primer Nah nanti ada Ya Itu tentang ekosistem Rantai makanan itu hidupnya gimana Di daerah persawangan Di hutan Di pegunungan Nanti kita Belajari pada pertemuan Selanjutnya Terima kasih atas pendula Hari ini Kita baca bersama Kita tutup bersama Bila baca Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh